Pertama SCV nya rusak, SCV nya rusak, SCV nya rusak, sudah diganti, kita kan sesuai analisa nih, jadi kalau SCV rusak, sesuai scanner kita ganti, dan kita hidupkan lagi kendaraan, setelah kita hapus kesalahannya, misalkan saya kita hapus Hai, ini jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channel alih moniputra nah kali ini saya mau membahas soal trouble untuk serada Triton GLS ini GLS lama bisa dilihat ya ini serada Triton GLS lama trouble nya apa jadi trouble nya itu jadi mobil ini itu hidup di awal hidupnya saja enak sekitar satu menitan pada saat menyalakan atau starter hidup juga ceknya ini nyala normal pada saat kunci on pada saat kunci pada saat mesin hidup cat engine mati tapi beberapa saat kemudian satu menit kurang lebih satu menit atau dua menit ceknya nyala dan low power ya jadi mobil ini sudah sudah kita kerjain sudah selesai langkah-langkah apa saja yang saya lakuin dalam trouble ini yang pertama itu kendalanya kan tadi itu pada saat kita kunci kontak on seperti ini ini on ini mati ya on ceknya nyala pada saat mesin dihidupkan ceknya mati itu adalah hal normal nah sementara itu beberapa saat kemudian satu menit atau dua menit kemudian itu bakal ceknya nyala dan digas low power itu enggak bisa mencapai hanya mencapai 2000 saja tidak bisa lebih tapi sementara sebelumnya pada saat kunci kontak on mesin hidup ya awal-awal saja itu enak bisa 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 naik Nah itu apa penyebabnya nah penyebabnya itu stradi scanner penyebabnya itu SCV stag nah apa ini maksudnya SCV stag nah SCV stag itu SCV stag ini apa yang dimaksudnya SCV stag jadi SCV stag ini bisa bisa yang pertama SCV-nya rusak nah SCV-nya rusak SCV-nya rusak sudah diganti kita kan sesuai analisa nih jadi kalau SCV rusak sesuai scanner kita ganti dan kita hidupkan lagi kendaraan setelah kita hapus eh kesalahannya saat saya kita hapus setelah kesalahan dihapus tetapi masih gitu-gitu juga nah apa yang kurang dalam penyelesaiannya nah jadi dalam dalam konten kali ini saya membahas jadi kalau menemui sebuah trouble stradat triton GLS jadi pada saat awal hidup aja enak kibat-kibat low power dan dan scanner menyatakan SCV stag yang pertama itu cek dulu SCV-nya SCV-nya itu cek dulu ceknya bagaimana coba dulu di mobil lain jika di mobil lain bagus ataupun malah sama dipastikan kalau sama dipastikan SCV terbetul rusak tapi kalau SCV tersebut setelah dipindahkan ke mobil lain oke tapi di mobil ini stag apa penyebabnya yang yang pertama itu penyebabnya dia harus penyebabnya itu karena ecu ecu telah mengelok jadi mengelok jadi ecu yang ada di sini nah ecu untuk stradat triton ini kalau SCV stag dia deposisinya di sini nah ini ecu-nya ecu-nya ini programnya ngelok jadi kalau ada SCV stag sudah diganti supply pump dan di reset tapi masih gitu-gitu juga bisa diartikan bahwa ecu-nya ngelok ecu-nya ngelok bagaimana cara membukanya membukanya itu di di scanner itu ada menu untuk menu di engine di mpgdi itu menu engine untuk mereset atau apa ya kayak seperti coding lah jadi masuk ke diesel masuk ke kontrol diesel cari di spesial function cari yang ada tulisannya supply pump instalasi nah klik disitu sampai nanti akan dimunculkan disitu status dari si supply pump jadi kita masuk special function nanti di disitu bakal terlihat statusnya biasanya kalau yang trouble seperti ini not instalasi jadi tidak terpasang jadi kalau sudah tidak terpasang otomatis ecu akan mengelok sistem untuk bahan bakar dari kendaraan ini jadi itu dirubah menjadi instalasi dan sampai sampai dengan proses tertulis komplit nah kalau sudah komplit otomatis mobil akan berjalan secara normal kembali seperti itu nah bisa juga penyebabnya kalau SCV stag itu bisa aja kita sering mencabut ini mencabut soket ini terjadi konsleting seperti itu jadi bisa SCV stag bisa lihat bisa disebabkan oleh itu bisa juga disebabkan si eh SCV ini rusak dan juga bisa disebabkan juga sudah diganti tapi masih sama aja itu karena udah ngelok di awal jadi ngelok di awal gitu kita nggak tahu ngeloknya kapan seperti itu nah jadi untuk SCV stag jadi ada gambarannya buat temen-temen kalau SCV stag itu sebenarnya apa sih bisa aja yang pertama eh sensor SCV nya rusak bisa juga ecu nya udah ngelok seperti itu dan caranya nanti bisa di ditanyakan untuk di kolom komentar tapi dalam video kali ini saya lagi nggak ada skandernya jadi nggak bisa kasih penyelesaian lebih detail tapi untuk gambar ini sudah saya jelaskan cukup sekian lah jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya mohon dimaafkan Hai jika kalian suka dengan konten ini jangan lupa like comment dan subscribe nya jangan lupa share juga untuk membangun channel ini lebih berkembang lebih baik lagi terkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari berkumpulan kota beriman salam dari trouble SCV stag mobil low power awal hidup enak setelah satu menit jadi low power selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa in selamat menikmati makasih kita terima kasih Terima kasih.